Video Tanpa Busana Verdi Sambo Beredar Dugaan LGBT Selimuti Kasus Kematian Brigadir J Dapur Berita Artis Terkini Hai Guys, Semoga Kabar Anda Baik-Baik Saja Selamat Datang Kembali Di Channel Duster Infotainment Terima Kasih Karena Sudah Memberikan Support Dan Juga Kesetiaan Anda Untuk Membangun Channel Ini Di Tengah Drama Kasus Kematian Brigadir J Beredar Video Diduga Verdi Sambo Usai Lakukan Perbuatan Menjijikan Sodomi Bersama Seorang Pria Proses Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J Yang Melibatkan Verdi Sambo Masih Terus Berlangsung Hingga Kini Isu LGBT Dan Penyuka Sesama Jenis Pun Mencuat Ke Publik Sebelumnya Isu LGBT Hingga Penyimpangan Seks Dalam Kasus Verdi Sambo Dan Brigadir J Berawal Dari Beberapa Statement Di Media Mulai Dari Mahfud MD, Dewli Payumara Dan Ahmad Sahroni Terbaru Beredar Sebuah Video Di Youtube Yang Menarasikan Verdi Sambo Dan Seorang Laki-Laki Tengah Melakukan Perbuatan Menjijikan Sodomi Dalam Video Tersebut Dimunculkan Sebuah Thumbnel Foto Yang Menggambarkan Foto Sosok Verdi Sambo Telanjang Bersama Seorang Pria Namun Belum Diketahui Identitas Lawan Perannya Apakah Brigadir J Atau Orang Lain Dengan Banyaknya Statement Serta Isu Penyimpangan Seks Yang Mengarah Ke Motif Pembunuhan Brigadir J Benarkah Verdi Sambo Seorang Pelaku LGBT Dilansir Teras Gorontalo Pikiran Rakyat.com Yang Diunggah Kanal Youtube Bangtur Diunggah Sebuah Video Dengan Judul Thumbnel Breaking News Verdi Sambo Si Psikopat Beredar Videonya Lagi Sodomi Ini Sosok Lakinya Pada 16 Agustus 2022 Benarkah Mentan Kadif Propam Polri Irjian Verdi Sambo Adalah Pelaku Penyimpangan Seksual Atau LGBT Seperti Yang Santer Diisukan Dalam Penelusuran Ditemukan Fakta Dalam Unggahan Video Tersebut Hanya Berisikan Penggalan Penggalan Video Dari Verdi Sambo Dan Kasus Tewasnya Brigadir J Dalam Video Tersebut Terdapat Potongan Video Dari Menko Polhukam Mahfud MD Yang Menjelaskan Tentang Hukum Dari Perilaku Penyimpangan Seks Atau LGBT Ada Juga Pernyataan Dari Ahli Hukum Tata Negara Resli Harun Yang Juga Mengomentari Isu-isu LGBT Yang Saat Ini Sedang Berkembang Di Tengah Kasus Verdi Sambo Dan Brigadir J Selain Kedua Toko Tersebut Tak Ketinggalan Politikus Partai Demokrat Amat Saroni Yang Juga Mengungkapkan Rasa Tak Percayanya Sosok Teman Seperti Verdi Sambo Bisa Terlibat Dalam Perilaku LGBT Mantan Pengacara Berada E Diawli Payumara Juga Turut Mengomentari Isu Penyimpangan Seksual Serta LGBT Yang Mengarah Ke Verdi Sambo Dalam Video Tersebut Dalam Video Isu Sodomi Yang Dilakukan Verdi Sambo Tersebut Nyatanya Tak Ada Satupun Yang Menampilkan Cuplikan Adegan Penyimpangan Sesuai Gambar Pada Thumbnel Oleh Karena Itu Unggan Video Di Youtube Bangtur Dengan Narasi LGBT Dan Adegan Sodomi Oleh Tersangka Verdi Sambo Tidaklah Benar Dan Hanyalah Hoak Semata Narasi Yang Dibangun Pada Judul Video Tersebut Yang Mengatakan Verdi Sambo Sebagai Pelaku LGBT Dan Sodomi Hanya Untuk Menarik Perhatian Dari Publik Saja Pengumuman Penetapan Verdi Sambo Sebagai Tersangka Tujuh Jenderal Turun Langsung Mantan Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo Dikabarkan Akan Segera Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Pembunuhan Ajudannya Brigadier C Alias Nopriansa Yosua Huta Barat Pengumuman Tersangka Yang Akan Berlangsung Pada Selasa Sore Ini Kepala Divisi Mas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo Menyatakan Bahwa Pengumuman Tersangka Baru Tersebut Akan Langsung Dimimpin Oleh Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo Dedi Tak Berkomentar Soal Siapa Yang Akan Mencari Tersangka Baru Yang Betul Diumumkan Oleh Kapolri Diumumkan Di Atas Pukul 16.00 WIB Coba Koordinasi Dengan Kepala Biro Nanti Sampaikan Kepada Teman-Teman Media Kata Dedi Pagi Tadi Sejumlah Sumber Tempel Di Kepolisian Menyatakan Bahwa Tersangka Baru Tersebut Adalah Irjen Verdi Sambo Berikut Daftar 7 Jenderal Yang Akan Hadir Dalam Pengumuman Verdi Sambo Sebagai Tersangka Yang Pertama Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo Kedua Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono Ketiga Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto Kempat Irwasum Komjen Agung Budi Marioto Dan Kelima Dan Kobrimob Komjen Anang Revan Dogo Kenang Kabak Intalkam Irjen Amado Firi Yang Ketujuh Kade Fumas Irjen Dedi Prasetyo Gatot Edi Merupakan Ketua Tim Husus Penyidikan Kasus Pembunuhan Brigadir C Tim ini sebelumnya telah menetapkan dua tersangka Yaitu Berada E alias Richard Eliezer Budiang Lumiu Dan juga Brigadir Ricky Rizal Berada E dicerah dengan Pasal 338 Soal Pembunuhan Dengan Sengaja Jumto Pasal 55 Dan 56 KUHP Sementara Brigadir Ricky dicerah dengan Pasal 340 KUHP Soal Pembunuhan Berencana Subsider Pasal 338 Jumto Pasal 55 Dan juga Pasal 56 KUHP Nama Verdi Sambo semakin mendapatkan sorotan Setelah Richard mengubah keterangan terkait peristiwa kematian Yosua Dalam keterangan pertama dia sempat mengaku terlibat Aksi tembak menembak dengan rekan Yosua yang sesama anggota Polri itu Di rumah Dinas Verdi pada 8 Juli lalu Richard mengatakan aksi tembak menembak itu terjadi Karena dirinya yang sedang berada di lantai dua rumah Mendengar teriakan Putri Cendrawati Istri dari Serdi Sambo Menurut polisi Yosua melecehkan Putri Richard menyatakan bahwa Yosua lebih dulu menembak dirinya sehingga dia membalas sebagai bentuk pembelaan diri Dalam keterangan terbarunya dia mencoba mencabut cerita itu Richard mengaku dirinya hanya melihat Serdi Sambo Yang memegang piston sementara Brigadir C Telah terkapar bersimbah darah saat turun dari lantai dua Karena mendengar kegaduan di lantai satu Dia juga mengaku sempat menembak Yosua atas perintah atasannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!